Polisi tangkap seorang penipu study tour. Akibat perbuatannya, kerugian korban mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Uang tersebut sempat dipakai tersangka berpelesir ke Batam dan juga Malaysia. Karim Budiman benar-benar tega. Pria asal Magetan Jawa Timur ini menjadi tersangka atas kasus penipuan karena melarikan uang study tour 425 juta rupiah milik SMP Negeri 1 dan PLN Ponorogo. Menggunakan transportasi kereta api, rencananya SMP Negeri 1 akan pergi ke Bandung. Sedangkan karyawan PLN Ponorogo ke Jakarta. Biaya perjalanan telah dibayarkan tunai kepada tersangka. Namun saat hari keberangkatan, Karim justru menghilang. Karim ditangkap saat liburan di Bali setelah sebelumnya sempat pelesir dengan keluarganya ke Batam dan Malaysia. Alasan utama kita memang dana itu, sisanya itu nggak bisa diputer. Sehingga gagal berangkat itu karena nggak bisa diputer. Total sampai berapa sebat yang dua tempat ini? Dua tempat kurang lebih 400 lah ya. Yang kita terima dana yang sudah masuk, kurang lebih. Itu dilarikan kemana gitu dananya? Nggak lari kemana, ya untuk kebutuhan keluarga. Kini Karim sudah ditahan di Polres Ponorogo. Polisi masih menyelidiki adanya kemungkinan korban lainnya. Terkait dengan kasus travel wisata, penipuan travel wisata ini untuk status tersangka, itu sudah kita naikkan sebagai tersangka. Karena apa? Kemarin sudah kita tingkatkan dari lidik menjadi sidik. Dan kita juga tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan sekarang sudah kita lakukan penahanan di Polres Ponorogo. Dari tangan tersangka, polisi menyita dokumen-dokumen dan sisa uang hasil penggelapan senilai 30 juta rupiah. Lima tahun terakhir, Karim menjabat sebagai kepala biro wisata di Karisidenan, Madiun. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!